Halo-halo semuanya, ya pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan cuplikan debat antara Bung Kodari dan Ray Moncin ya teman-teman, dimana yang saya nilai ini dari debat ini Kodari tampaknya terlalu menyepelekan gitu ya permasalahan yang coba diangkat oleh Deddy Kobuzer ataupun Ray Moncin gitu teman-teman, karena mungkin yang dia dukung menang Prabowo Gibran sehingga dia anggap keresahan-keresahan seperti tentang menurunnya indeks demokrasi itu tidak apa-apa gitu ya teman-teman jadi seolah-olah seperti menyepelekan aja sih gitu ya teman-teman, bagaimana videonya, coba nih kita simak dulu bareng-bareng atau nggak gini, paling simpelnya gini, Indonesia tuh negara yang paling menjunjung demokrasi bener-bener kan ya lanjutin, lanjutin dulu kenapa indeks demokrasi kita turun menerus? iya nggak apa-apa gini loh, ada demokrasi dengan nggak ada demokrasi itu baru hal yang penting ada demokrasi di Indonesia kalau turun, masalah dong bro masalah, kita naik lagi kita naik lagi lu kan trading sahang bos nih, ini jadi namanya harga itu ada naik-ada turun sejak kapan harga itu naik terus, ada turunnya oke, oke yang penting prinsip-prinsip dasarnya masih berjalan bahwa ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, ada lembaga yudikatif dan demokrasi kita working demokrasi pemilu baru sana aja partainya masih sama nggak yang menang? tapi Bapak yakin semuanya akan lebih baik masih, Bapak yakin semuanya akan lebih baik saya merasa feel alright I feel alright, very much alright ya saya pikir tidak tepat juga sih kalau disamakan indeks demokrasi yang turun dengan harga-harga ya ini kan cocoknya disamakan dengan misalnya indeks kemiskinan yang menurun itu bagus gitu ya indeks kelas menengah yang menurun itu jelek gitu ya kalau hal seperti itu yang menyangkut apa ya kondisi, suatu kondisi saya pikir cocok kalau disamakan dengan indeks demokrasi kalau bicara harga ya tidak pas lah ya kalau itu dijadikan analogi yang sama dengan indeks demokrasi ya saya pikir kalau turun ya berarti ada sesuatu disitu ya saya sendiri sih nggak tahu turunnya berapa ya tapi Raymond Chen ini memang dia konten kreator yang suka membicarakan data sih teman-teman ya kita lanjut videonya jadi boleh nggak Bang? misalnya ada anak remaja tidak lulus SD tapi dia pinter tidak lulus SD tapi dia pingin menjadi presiden lalu dia minta undang-undang dirubah bahwa anak SD boleh jadi presiden boleh Bang? iya boleh dia akun aja UDHCV nanti tinggal diterima diterima atau ditolak gitu aja jadi kalau Jan Etes menjadi presiden boleh gitu boleh silahkan aja diajukan aja tinggal diterima atau ditolak kan begitu kan siap-siap lu sebenci itu sama Pak Jokowi apa gimana? intinya Indonesia sedang tidak baik-baik aja oke yang bilang Indonesia baik-baik ini dengan segala hormat ya Pak yang bilang Indonesia baik-baik saja itu namanya nitpicking melihat aspek-aspek beberapa dong yang kelihatan baik tapi sisanya tuh ditutup sebelah mata kenyataannya secara konstitusional secara masalahnya secara konstitusional ya secara terias politik dimana dimana salahnya DPR itu memang warnanya tugasnya adalah membuat undang-undang benar dan undang-undang itu adalah sebuah siklus dari undang-undang gak ada dibuat undang-undang habis undang-undang ada direvisi direvisi diantara revisi itu ada judicial review benar gak ada masalahnya dan justru mahkamah konstitusi itu dalam terias politika itu kamarnya adalah yudikatif benar tugasnya menguji undang-undang dasar kalau dia bikin pasal dia bikin ayat ya itu yang salah itu harus dijelaskan kayak secara aturan ya iya memang kalau gak pakai aturan kita pakai apa dong oke tapi disini kan disini kan konteksnya Bang Kodari adanya seakan-akan orang tuh memberikan kesempatan-kesempatan eh lagi-lagi-lagi gitu kan intinya kan mungkin pertanyaannya kayak kenapa yang Bapak Gibran saat MK membuat keputusan itu bisa diloloskan dan Pak Jokowi bilang keputusannya final dan mengikat sedangkan yang ini kayak kita harus menghormati lembaga-lembaganya dan itu konstitusional karena begini karena DPR kali ini mau membuat revisi undang-undang saya juga termasuk kok yang diserang kok dari kemarin waktu undang-undang 90 kok gak ngomong ya DPRnya gak bikin undang-undang gue ngomong apa nah yang kedua sebetulnya ini salah kaprah yang sudah berlangsung terlalu lama mohon maaf ya mahkamah konstitusi menulis ayat-ayat itu Raymond itu udah kebablasan terlalu lama dia tugasnya itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar tapi dia menulis pasal yang merupakan wilayahnya DPR bersama pemerintah gitu jadi pada hari ini MK itu telah melakukan malpraktek dan berbahaya sekali malprakteknya malpraktek ya karena dia yudikatif tapi dia mengerjakan pekerjaan legislatif nah kalau saya tanya gini Bang Kodari Bang Kodari sendiri setuju apa tidak misalnya usia tersebut jadi 29 ya jadi setuju apa tidak gini ini ada produk keputusannya dan ada proses mengambil keputusannya pembuatan undang-undang itu wilayahnya adalah DPR dan pemerintah jadi jadi gini ini kesalahan sudah lama dan saya sudah ngomong mengenainya sudah lama sekali ya tapi pertanyaannya setuju apa tidak Bang Kodari ya kalau kalau sudah dibuat ya kita terima ya sejauh DPR tidak membuat kalau nanya ke saya kalau nanya ke saya ini Raymond kan ada di sini kan di tengah-tengah ya betul-betul ada di tengah-tengah saya lanjutin dulu saya lanjutin dulu jadi selama DPRnya tidak membuat undang-undang dia diterima saya begitu keputusan 60-70 2024 itu keluar saya ditanya nih di media gimana Bang Kodari ya dijalanin artinya PDI Perjuangan bisa mengejukan calon di Jakarta tapi begitu kemudian DPR membuat undang-undang jangan disalahin itu namanya salah kaprah lembaga yang jelas-jelas oleh konstitusi kita diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang kok dilarang bikin undang-undang ah disitu salah kaprahnya ya disini Kodari coba membela DPR yang membuat undang-undang setelah putusan MK nah justru sebenarnya itulah yang membuat masyarakat kemarin demo jadi sebenarnya kan sederhana putusan MK itu ditaati saja diakomodasi di PKPU ataupun di undang-undang itu lalu dilaksanakan itu kan bagus juga sehingga tidak ada atau mengurangi lah ya kotak-kotak kosong di berbagai daerah sebagai opsi atau pilihan-pilihan daripada masyarakat untuk memilih pemimpinnya bagus gak bagus menurut saya gitu ya teman-teman nah tapi karena memang Kimplus ini mau dominan di berbagai daerah karena isunya agar mungkin program-programnya itu lebih gampang di eksekusi jadinya Kimplus ini ingin memenangkan sebanyak mungkin kepala daerah yang dari Kimplus gitu ya teman-teman tapi justru menurut saya kalau kalau begitu kan yang rugi rakyat makanya kemarin demo yang jadi DPR ini tuh mau aspirasi rakyat atau kepentingan kelompokan itu sebenarnya kalau pakai penalaran yang baik ya semakin banyak pilihan ya semakin bagus kan buat rakyat daripada nyoblos kotak kosong kan lebih baik ada sosok lain dua atau tiga yang bisa dipilih rakyat gitu loh coba logiknya aja deh secara logika yang sehat aja mending satu paslon dengan kotak kosong atau dua paslon atau tiga paslon kan logikanya pun lebih bagus tuh kalau ada paslon lain untuk membandingkan jangankan pilkada memilih pemimpin di dunia kerja milih makanan beli barang beli baju semua itu kan suka kita banding-bandingin agar mendapatkan yang terbaik lah ini kok untuk rakyat kok malah disediakan skema yang kondisi yang kurang menguntungkan rakyat kalau menurut saya begitu ya teman-teman itu kenapa kemarin demo ya teman-teman saya pikir itu pendapat saya kalau menurut teman-teman bagaimana nih coba tulis di kolom komentar itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati